Pendekar sadis, Jilip 12. Tian Xin melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan. Dia sudah membunuh seluruh anggota Jeng Hwe Apang. Ada sedikit kepuasan di hatinya kalau dia mengingat akan apa yang telah dilakukannya tadi. Dengan kepandainya dia telah membuat terpental semua senjata belasan orang itu, dan hanya ada 3-4 orang yang melakukan perlawanan agak keras karena ilmu kepandain mereka yang lumayan. Akan tetapi akhirnya mereka semua roboh dan dia menjambak rambut mereka satu demi satu, dengan wajah merah dan mata melotot menyeramkan dan membentak siapa yang menyiksa dan membunuh Hwe Ileng. Akan tetapi mereka semua tidak mau mengaku, maka satu demi satu dipukulnya kepala mereka itu dengan tamparan Tian Te Xin Chiang sehingga mereka roboh dengan kepala pecah dan tewas seketika, dan setiap kali melakukan tamparan maut itu, mulutnya selalu berkata, Ini untuk Hwe Ileng dan prak sekali tampar saja kepala itu tentu pecah. Tian Xin berlari terus, kadang-kadang tersenyum kalau dia teringat betapa kini nyawa belasan orang itu berlutut di depan nyawa Hwe Ileng. Akan tetapi dia belum puas. Sama sekali belum. Belasan orang yang dibunuhnya itu memang benar merupakan penyiksa-penyiksa dan pembunuh Hwe Ileng, akan tetapi mereka itu hanya utusan-utusan belaka. Biang keladinya berada di Jeng Hwe Apang. Dan kini dia harus pergi ke sana, harus mengobrak-abrik Jeng Hwe Apang, dan membunuh mereka semua terutama para pimpinannya. Bukan hanya untuk Hwe Ileng, melainkan juga untuk ayah bundanya. Mengingat hal ini, membayangkan betapa ada akan menghancur leburkan Jeng Hwe Apang, wajah Tian Xin yang agak pucat itu berseri-seri dan mulutnya tersenyum, hatinya terasa ringan dan senang sekali. Baru sekarang dia tahu bahwa sebetulnya itulah keinginannya yang selalu terpendam, yaitu menghancurkan Jeng Hwe Apang, membalas kematian ayah bundanya, membasmi semua penjahat di dunia ini. Tiba-tiba di dalam benaknya muncul wajah Hang San Hwasyo dan ternih yang dipelinganya semua nasihat Hwasyo itu. Terdengar pula olehnya, suara ayah angkatnya yang pernah menasehatkan betapa buruknya jika dendam disimpan di hati. Tidak, aku tak akan menyimpannya lagi, aku akan melaksanakannya demikian bibirnya bergerak dan dia pun mencari alasan untuk memeladiri dan mempertahankan keinginan hatinya. Aku adalah anak pendekar, semenjak kecil dididik menjadi pendekar. Aku adalah pembasmi penjahat-penjahat. Bukan hanya Jeng Hwe Apang, bukan hanya musuh-musuh ayah bundaku, melainkan seluruh penjahat di permukaan bumi ini. Selama masih ada penjahat di permukaan bumi, selama itu pula aku akan berusaha membasmi mereka. Dengan melakukan perjalanan yang amat cepat tak mengenal lelah, akhirnya pada suatu senja tiga hari kemudian tiba lakian sin disarang Jeng Hwe Apang yang berada di dekat dan di luar tembok besar. Dia bertindak hati-hati sekali karena teringat akan cerita ayah angkatnya tentang perkumpulan ini. Menurut cerita ayah angkatnya, Jeng Hwe Apang adalah sebuah perkumpulan yang sangat kuat, dan para anggotanya adalah ahli-ahli racun yang liai dan berbahaya. Dahulu sekali, Jeng Hwe Apang ini mengalami masa jaya sebagai perkumpulan yang sangat ditakuti dan disegani. Pendirinya adalah mendiang Jeng Hwe Asian Jin, yaitu seorang tokoh petlian kau yang kenamaan dan berilmu tinggi. Nama Jeng Hwe Apang diambil dari racun Jeng Hwe A, bunga hijau, dan sarang mereka berada di daerah tembok besar. Belasan tahun yang lalu, ketuanya adalah Gak Song Kam, murid Jeng Hwe Asian Jin yang saking lihai dan pandainya mengenai racun memakai julukan Tok Ong, Raja Racun. Akan tetapi Tok Ong Gak Song Kam ini tewas di tangan mendiang Cheng Hon Hou dan Chia Xin Leong. Oleh karena itu terdapat dendam yang besar pada perkumpulan itu terhadap Cheng Hon Hou dan Chia Xin Leong. Dan Tian Xin sudah mengerti mengapa Jeng Hwe Apang ikut menyerbu ayah bundanya, dan sekarang dia pun tahu bahwa semua kekacauan yang dilakukan oleh Jeng Hwe Apang di dusun-dusun itu adalah untuk membalas dendam mereka kepada Chia Xin Leong. Maka tugasnya kali ini selain membalaskan kematian ayah bundanya, membalaskan kematian Hwe Ileng, sekaligus untuk membasmi musuh ayah angkatnya. Dia akan bertindak dengan waspada, tidak ceroboh ketika menghadapi lawan yang dia tahu kuat dan berbahaya itu. Akan tetapi Tian Xin tidak tahu bahwa telah terjadi perubahan besar pada perkumpulan itu. Kini perkumpulan itu dihidupkan kembali oleh seorang murid Jeng Hwe Asian Jin yang lebih lihai dibandingkan dengan Gak Song Kam yang tewas di tangan ayah kandung dan ayah angkatnya. Tokoh ini adalah murid utama Jeng Hwe Asian Jin yang bernama Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Lam. Dari julukannya, yaitu Tok Chiang, tangan beracun, sudah dapat dimengerti bahwa dia pun merupakan seorang ahli racun yang berbahaya. Dan bukan hanya tokoh ini yang kini memimpin Jeng Hwe Apang, juga dia dibantu oleh dua orang sahabatnya yang lihai sekali, yaitu dua orang tokoh Pek Lian Kau yang memakai nama julukan Kim Tian Seng Chu dan Gin Tian Seng Chu, dua orang kakek berpakaian dan berambut seperti model Tosu, nampaknya seperti pendekta-pendekta alim dan memiliki ilmu kepandayan yang hanya berselisih sedikit dibandingkan tingkat kepandayan Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Lam sendiri. Dan mungkin karena Chiu Hek Lam sendiri adalah murid seorang tokoh Pek Lian Kau, adapun kedua orang pembantunya itu juga merupakan tokoh-tokoh Pek Lian Kau, maka kini agaknya Jeng Hwe Apang condong kepada urusan politik seperti halnya Pek Lian Kau, dan Dambia mengadakan persekutuan dengan Raja Agahai di utara. Tian Xin tidak mau sembarangan menyerbu ke dalam dan malam itu dia bersembunyi di dalam goa di sebuah bebuki tak jauh dari sarang Jeng Hwe Apang itu. Baru pada keesokan harinya, setelah semalam suntuk dia berlatih siulian untuk mengumpulan hawa murni, dia berjalan dengan langkah lebar menuju ke pintu gerbang perkampungan Jeng Hwe Apang itu. Udara pagi itu cerah, hawanya sejuk segar dan pemuda yang berusia 17 tahun ini berjalan dengan langkah bebas, dadanya terasa lapang dan dia menghirup hawa udara yang bersih itu sampai sepenuh paru-parunya. Rasa lapar perutnya sudah lenyap oleh sarapan pagi berupa daging burung yang dijatuhkannya dengan sambitan batu dan kemudian dipanggang dagingnya di dalam goa. Hatinya dan pikirannya dingin dan tidak sepanas kemarin sebelum dia membunuhi semua penjahat yang dapat disusulnya di tengah jalan. Kini dia dapat berpikir dengan jernih dan tidak terdorong oleh perasaan marah. Dia akan membalas dendam kematian ayah bundanya, termasuk kematian Hwe Ileng, dan membasmi musuh-musuh ayah angkatnya dengan pikiran yang jernih dan dingin, dengan perhitungan matang. Dia akan menghadapi lawan tangguh dan banyak, maka dia harus menggunakan kecerdikan dan tidak hanya menuruti perasaan dendam belaka. Maka para penjaga pintu gerbang juga tidak menaruh curiga, hanya memandang heran ketika melihat munculnya seorang pemuda remaja yang sangat tampan, gagah dan sopan pada pagi hari itu di depan pintu gerbang. Tentu saja para penjaga telah menghadangnya dan memandang dengan penuh perhatian. Hei, orang muda, siapakah engkau dan mau apa engkau berkeliaran sampai ke tempat ini? Tanya kepala jaga sambil memandang heran. Dari pakaiannya, dia tahu bahwa pemuda remaja ini tentulah seorang berbangsahan, dan dari pakaian dan sikap itu pula dia tahu bahwa pemuda ini bukanlah seorang penghuni dusun biasa, melainkan lebih patut kalau dia seorang pelajar yang halus budi. Wajah yang ramah dan tampan itu tersenyum, lantas Tian Xin menjura dengan sikap hormat dan lemah lembut, sikap seorang pelajar tulen. Harap Cui, Anda sekalian, sudi memaafkan apabila saya mengganggu. Akan tetapi saya memang sengaja datang untuk bertemu dengan yang terhormat para pimpinan Jeng Hwe Apang. Bukankah di sini adalah markas perkumpulan Jeng Hwe Apang yang terkenal dan besar? Benar, akan tetapi mau apa engkau hendak bertemu dengan para pimpinan? Siapakah engkau kepala jaga dan teman-temannya mulai memandang dengan sinar matu curiga? Nama saya Tian Xin dan saya perlu berjumpa dengan para pimpinan Jeng Hwe Apang yang terhormat karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada mereka. Sudah lama sekali saya mendengar akan nama besar Jeng Hwe Apang, dan sudah lama saya amat mengagumi Jeng Hwe Apang. Sekarang, dengan dirang saya berhasil tiba di markas Jeng Hwe Apang, maka saya harap Cui suka memberi kesempatan kepada saya untuk menghadap para pimpinan Jeng Hwe Apang untuk menyampaikan hal yang sangat penting itu. Kecurigaan para penjaga itu berkurang dan kepala jaga lalu memandang kepada pemuda remaja itu sambil tersenyum. Orang muda, memang Jeng Hwe Apang merupakan sebuah perkumpulan yang besar sekali dan kuat. Akan tetapi tidaklah mudah bagimu untuk minta bertemu dengan para pimpinan. Apabila ada urusan, sampaikan kepada kami maka kami akan melaporkan kepada pimpinan kami. Nah, kini katakanlah, urusan apa yang inginkah sampaikan kepada pimpinan Jeng Hwe Apang? Tian Xin menggelengkan kepala. Maaf, toh aku. Urusan ini menyangkut diri pribadi para pimpinan Jeng Hwe Apang dan saya hanya dapat mengatakannya kepada mereka sendiri. Urusan yang amat penting sekali. Para penjaga itu merasa penasaran akan tetapi juga semakin tertarik. Mereka tidak dapat marah karena sikap Tian Xin yang sopan dan baik serta ramah itu, terlebih lagi karena pemuda remaja ini mengaku datang dengan membawa berita yang sangat penting untuk disampaikan sendiri kepada para pimpinan mereka. Mereka tidak berani bersikap lancang atau ceroboh, karena siapa tahu pemuda ini benar-benar mempunyai urusan yang amat penting, maka, kalau benar demikian, tentu mereka akan menerima hukuman berat dari para pemimpin mereka apabila mereka mengganggu pemuda ini. Baiklah, akhirnya kepala jaga berkata. Kau tunggulah di sini, biar kami melaporkannya dulu kepada pimpinan. Siapakah namamu tadi? Nama saya Tian Xin. Tian Xin tak mau memperkenalkan sinya yang sebenarnya karena si Cheng tentu akan menimbulkan kecurigaan mereka berhubung dengan nama Cheng Hon Hou, ayah kandungnya, yang tentunya sangat dikenal oleh mereka. Biarlah mereka mengira aku si Tian, pikirnya. Dia harus berhati-hati, karena kalau dia memperkenalkan diri begitu saja lalu dikeroyok, maka tipislah harapannya untuk dapat membalaskan dendamnya terhadap para pimpinan Cheng Hawe Apang. Dia harus dapat membunuh para pimpinannya lebih dulu, karena untuk menghadapi anak buahnya amatlah mudah. Sementara itu, Tok Chi Yang Sian Jin Chiu Hek Lem, tokoh Cheng Hawe Apang yang kini dapat dikatakan menjadi ketua Cheng Hawe Apang karena dialah yang sudah membangun kembali Cheng Hawe Apang yang telah dibasmi oleh Mendi Yang Cheng Hon Hou dan Chia Xin Leong itu, sedang duduk menghadapi sarapan pagi bersama dua orang pembantunya yang sangat diandalkannya, yaitu Kim Tian Seng Chu dan Gin Tian Seng Chu. Mereka bertiga sedang membicarakan pasukan Cheng Hawe Apang yang mereka utus ke dusun di daerah Lembah Naga untuk menjatuhkan hukuman kepada Loa Hwe Ileng. Ketua Cheng Hawe Apang ini menjadi marah sekali pada saat mendengar laporan Loa Song, kepala pasukan yang diperintahkannya untuk mengacau dusun dan yang pulang dengan lengan kiri buntung itu tentang dihajarnya pasukan itu oleh dua orang pemuda dari Istana Lembah Naga dan mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh Puteri Loa Song yang bernama Loa Hwe Ileng. Pasukan itu ditambah dengan beberapa orang yang menjadi muridnya dan yang memiliki kepandayan cukup tinggi, lalu diutusnya untuk kembali ke dusun itu dan membunuh Loa Hwe Ileng sebagai hukuman. Dengan perbuatan itu, maka pasukan ini diharapkan akan dapat memancing datangnya pendekar Lembah Naga, yaitu musuh besarnya, ke markas Jeng Hawe Apang. Pagi hari itu, dia bersama dua orang pembantunya sarapan pagi, sambil membicarakan pasukan yang mereka utus itu, karena menurut perhitungan, hari ini pasukan itu tentu tiba kembali. Ketika datang laporan bahwa di luar ada seorang tamu, seorang pemuda pelajar yang ramah dan sopan bernama Tian Xin hendak menyampaikan berita penting sekali kepada para pimpinan Jeng Hawe Apang, ketua Jeng Hawe Apang itu segera saling pandang dengan dua orang pembantunya. Sebagai orang-orang Keng Hawe yang banyak pengalaman, tentu saja mereka tidak memandang rendah terhadap laporan adanya pemuda pelajar itu dan mereka merasa curiga. Akan tetapi dengan tenang Ciu Heklem cepat memberi perintah agar menyuruh pemuda itu masuk saja ke ruangan itu, di mana dia melanjutkan sarapan paginya bersama dua orang pembantunya. Membiarkan tamu masuk ke dalam jauh lebih menguntungkan daripada menemui tamu di luar. Apalagi tamunya hanya seorang pemuda remaja, yang tidak cukup pantas kiranya untuk disambut di luar. Tidak lama kemudian, masuklah Tian Xin di antar oleh dua orang penjaga keruangan itu. Melihat tiga orang kakek duduk menghadapi meja santapan dan memandang kepadanya penuh perhatian, Tian Xin segera melangkah maju dan menjura dengan sikap hormat. Harap Semwi Lociampu sudi memaafkan bila mana saya datang mengganggu Semwi, katanya dengan ramah dan sikap sopan sehingga begitu melihat wajah tampan dan ramah ini tiga orang kakek itu sudah merasa tertarik dan senang. Diam-diam Tian Xin menyapu ketiga orang kakek itu dengan pandangan matanya. Dia melihat kakek yang duduk di kepala meja adalah seorang kakek yang usianya sudah tua, tentu ada 70 tahun, seorang kakek tinggi kurus yang mukanya pucat seperti tak berdarah, matanya sipit sekali dan jubahnya berwarna kuning. Dia pun menduga bahwa agaknya kakek inilah ketua jeng hawe apang dan dugaannya memang benar karena kakek itu adalah Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Lam. Kemudian dia juga memandang kepada dua orang tosu yang duduk di samping kakek pertama itu. Kim Tian Seng Chu adalah seorang tosu berusia 60 tahun, tubuhnya kurus dan mukanya hitam, ada pun Kim Tian Seng Chu, sutenya, berusia 2-3 tahun lebih muda, tubuhnya gemuk dan bermuka kuning, wajahnya berseri. Karena tamunya ini hanyalah seorang pemuda belasan tahun, maka tentu saja Tok Chiang Sian Jin tidak bangkit dari tempat duduknya, melainkan tersenyum sambil berkata, Orang muda, menurut laporan penjaga, engkau bernama Tian Sien dan datang hendak bertemu dengan pimpinan jeng hawe apang. Nah, kini engkau sedang berhadapan dengan pimpinan jeng hawe apang, katakan, apakah yang hendak kau sampaikan kepada kami? Tian Sien merasa jantungnya berdebar tegang, namun wajahnya masih tersenyum manis ketika dia bertanya, Apakah saya sedang berhadapan dengan pimpinan jeng hawe apang? Bolehkah saya mengetahui nama Sam Wilo Chiam Pual, tiga orang tua gagah, yang mulia? Karena pemuda itu mempunyai wajah yang amat tampan dan sikapnya juga amat sopan menyenangkan, Tok Chiang Sian Jin mengelus-elus jenggotnya kemudian menjawab sambil tersenyum, Orang muda yang baik, ketahuilah bahwa aku adalah Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Lem, ketua jeng hawe apang. Dan mereka ini adalah pembantu-pembantuku. Pinto adalah Kim Tian Seng Chiu. Pinto Gin Tian Seng Chiu. Dua orang tosu itu juga merasa amat tertarik dan suka kepada Tian Xin, maka mereka pun masing-masing memperkenalkan diri. Sekarang katakanlah, apa keperluanmu ingin berjumpa dengan kami, Tok Chiang Sian Jin bertanya mendesak. Sam Wilo Chiam Pual, sejak lama sekali saya telah mendengar nama besar dan kehebatan jeng hawe apang sehingga saya merasa kagum bukan main dan baru hari ini saya memiliki kesempatan untuk menyaksikan dengan mati sendiri tentang kebesaran jeng hawe apang. Terus terang saja, saya datang untuk mencari guru. Hahaha, engkau mencari guru? Maksudmu guru silat atau guru sastra Jin Tian Seng Chiu bertanya sambil tertawa. Kalau mau belajar silat, tentu kau boleh masuk menjadi anggota jeng hawe apang, akan tetapi kalau ingin belajar sastra, wah, siapa yang dapat mengajarmu? Orang muda, apakah engkau ingin belajar silat? Ketua jeng hawe apang itu pun bertanya sambil tersenyum karena dia merasa suka sekali jika dapat mempunyai murid setampan ini. Memang benar, saya ingin mencari guru silat dan kabarnya jeng hawe apang merupakan gudangnya jago silat yang liai, maka saya mencari ke sini. Hahaha, kalau begitu benar seperti yang dikatakan oleh Gin Tian Seng Chiu tadi, engkau boleh menjadi anggota jeng hawe apang dan aku sendiri yang nanti akan melatihmu, kata Tok Chi yang Sian Jin sambil mengelus jenggotnya. Bagi seorang kakek seperti dia, kini sudah agak jauh dari wanita, malah dia akan lebih senang berdekatan dengan seorang pemuda yang setampan dan sehalus itu. Terima kasih atas kebaikan locian pual, akan tetapi saya telah mengambil keputusan ingin berguru kepada orang yang dapat mengalahkan saya dalam ilmu silat. Muka tiga orang kakek yang tadinya tersenyum-senyum itu tiba-tiba berubah dan mereka saling pandang karena timbul lagi kecurigaan hati mereka. Orang muda, apakah engkau pernah belajar silat tanya Tok Chi yang Sian Jin atau dewa bertangan racun itu? Saya sudah belajar dari banyak guru silat, tetapi akhir-akhir ini banyak guru yang menipu, hanya hendak mencari uang saja tanpa mempunyai ilmu yang tulen. Oleh karena itu, saya tidak mau dikecewakan lagi, dan sekarang saya hanya akan berguru kepada orang yang dapat mengalahkan saya. Ketua Jeng Hwe Apang itu mengangguk-angguk. Bagus, memang engkau sungguh cerdik. Biarlah kami juga hendak melihat sampai di mana tingkatmu sehingga lebih mudah untuk memimbingmu apabila engkau belajar di sini, Tok Chi yang itu kemudian bertepuk tangan memanggil. Para pengawal datang dan Tok Chi yang lalu menyuruh panggil seorang murid tingkat 4 dari Jeng Hwe Apang. Seorang murid datang, dan dia ini seorang pria yang usianya kurang lebih 40 tahun, bertubuh tinggi tegap dan tampaknya kuat, gerak-geriknya gesit. Memang demikianlah, makin tinggi ilmu silat seseorang, maka makin tak kentara nampak pada dirinya, sebaliknya yang tingkat ilmunya masih rendah selalu ingin menonjolkan dan memamerkan diri dengan bermacam lagak, baik melalui langkah-langkahnya yang dibikin cepat dan gesit, maupun melalui tonjolan-tonjolan uratnya dan sebagainya. Hanya sekali pandang saja maklumlah Tian Xin bahwa orang ini hanya mempunyai kekuatan otot saja dan tidak atau belum memiliki ilmu silat yang tinggi. Nah, Tian Xin, coba engkau hadapi murid Jeng Hwe Apang, tingkat 4 ini, Tok Chi yang berkata sambil tersenyum dan kera dia memanggil nama itu seakan-akan dia memanggil seorang murid saja. Secara diam-diam Tian Xin merasa girang karena ternyata dia sudah dapat memperoleh kepercayaan dari Ketua Jeng Hwe Apang ini. Sekarang gak akan dapat menghadapi mereka secara halus, dengan bertanding satu melawan satu sehingga akan lebih mudah baginya untuk dapat merobohkan ketiga orang ini tanpa harus menghadapi pengeroyokan banyak sekali orang. Baik, lo Chi yang pual, katanya dan dia pun melangkah ke tengah ruangan yang cukup luas itu. Kau boleh merobohkan dia, akan tetapi jangan sekali-kali menggunakan pukulan maut, pesan Tok Chi yang kepada murid Jeng Hwe Apang itu. Kemudian sambil tersenyum dia juga berkata kepada Tian Xin. Orang muda si Tian, kalau engkau sampai kalah, engkau tidak harus mengangkat dia menjadi guru, melainkan engkau akan menjadi muridku kalau memang kulihat engkau berbakat. Nah, mulailah kalian. Murid Jeng Hwe Apang itu sudah memasang kuda-kuda dengan gaya yang sangat gagah, dengan kedua kakinya memasang kuda-kuda terpentang setengah berjongkok, tangan kiri di depan dada dan tangan kanannya di depan pusar. Otot-otot kedua lengannya menonjol dan sepasang matanya memandang ke arah Tian Xin dengan sinar mata merendahkan. Melihat ini, Tian Xin maklum bahwa sekali gebrakan saja dia akan mampu merobohkan bahkan membunuh lawannya, tetapi dia berpura-pura gentar dan memasang kuda-kuda biasa saja, kuda-kuda dengan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang, kuda-kuda seorang yang baru belajar silat. Hai yi it. Murid Jeng Hwe Apang itu mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya telah menyerang bagaikan seekor singa mengamuk. Dengan tenaga otot yang keras dia mengirim pukulan bertubi-tubi ke arah tubuh Tian Xin. Pemuda remaja ini berpura-pura kewalahan dan terdersak, akan tetapi dia dapat mengelap ke sana sini, membuat kakinya agak kacau sambil terhuyung, namun tak pernah pukulan lawan bisa mengenainya. Dia pun sambil mengelap balas memukul secara sembarangan saja, maka tentu saja pukulan-pukulannya dapat ditangkis atau dielakkan oleh lawannya. Terjadilah pertandingan yang seru karena agaknya kedua pihak sama kuat. Pada saat ketua Jeng Hwe Apang melihat pemuda remaja itu mampu menghadapi murid keempat dari Jeng Hwe Apang, biarpun kedudukan kakinya masih kurang kuat dan gerakan-gerakannya masih kaku, hati ketua ini cukup puas. Pemuda itu bukan seorang lemah dan dapat menjadi murid Jeng Hwe Apang yang baik, pikirnya. Setelah lewat lima puluh jurus, Tian Xin pun merasa cukup. Apalagi dia mulai tidak kuat menahan bau keringat lawannya sungguh melebih bau cuka yang paling keras dan kalau dia tak bertahan, tentu dia sudah terbangkis-bangkis. Maka, pada saat lawannya kembali menyerang sambil mengeluarkan dentakan nyaring, dia telah siap sedia untuk mengakhiri pertandingan itu. Hai ii, eek. Dentakan orang tinggi tegap itu terpaksa berhenti di tengah jalan karena perutnya kena disodok pukulan Tian Xin, adapun pemuda itu membiarkan pukulan lawan menyerempet pundaknya sehingga membuat dirinya terdorong mundur sampai lima langkah akan tetapi lawannya telah berjongkok sambil menyeringai kesakitan, menekan-nekan perutnya yang menjadi mulas. Terdengar Gin Tian Seng Chu tertawa. Tosu ini memang berwatak gembira dan melihat murid tingkat empat itu menekan-nekan perut sambil menyeringai, maka dia tidak mampu menahan gelihatinya dan dia pun berkata, Wah, usus buntumu terkena agaknya. Sudah, pergi sana, kau sudah kalah. Murid itu bangkit berdiri dengan kedua tangan masih menekan perut, lalu mundur dengan muka penuh keringat dingin. Bagus. Kau sudah menang, maka kau boleh menjadi murid jeng hawe apang, Tian Xin kata Tok Chiang dengan girang. Biarpun gerakan pemuda itu masih kaku, namun jelas dia masih menang sedikit dibandingkan dengan murid tingkat keempat tadi. Akan tetapi, lo ciampu, saya sudah mengambil keputusan hanya akan berguru bila saya telah dikalahkan, kata Tian Xin dengan sikap bandel, bagai sikap seorang pemuda yang masih hijau dan bodoh. Hem, mengapa engkau berkeras harus dikalahkan dulu? Bukankah dikalahkan itu tidak enak dan menyakitkan? Melawan murid tingkat keempat tadi pun engkau sudah nyaris kalah dan hanya dapat menang dengan susah payah. Apabila kami mendatangkan murid tingkat ketiga, tentu engkau akan kalah. Biarlah saya kalah, karena hanya kalau sudah kalah saya mau mengangkat guru, jawab Tian Xin. Panggil saja murid tingkat ketiga, Kim Tian Sen Chu memberi usul. Jangan, kata Tong Chiang murid tingkat tiga meskipun dapat menang, akan tetapi tentu tidak mudah dan hal itu berbahaya bagi pemuda ini, mungkin dapat celaka kalau terkena pukulan yang terlampau kuat baginya. Sebaiknya suruh Lim Seng saja maju dan kalahkan dia dengan mudah agar Tian Xin yakin bahwa kepandainya masih jauh dan dia perlu berguru di tempat ini. Yang disebut Lim Seng adalah murid kelas pertama dari Jeng Hwe Apang, yang tentu saja mempunyai kepandain yang sudah tinggi karena dia adalah murid dari ketua sendiri, dan kedudukannya hanya di bawah dua orang tosu pembantu itu. Lim Seng segera dipanggil dan seorang kakek berusia hampir 50 tahun tiba di tempat itu. Lim Seng, anak itu adalah calon muridku. Kau boleh mengujinya, dan boleh merobohkan dia, akan tetapi jangan sampai dia terluka parah apalagi pewas. Ingat, dia adalah calon sutemu yang termuda, kata ketua Jeng Hwe Apang itu kepada muridnya. Lim Seng yang bertubuh tinggi kurus itu memandang kepada Tian Xin dan alisnya pun berkerut. Mengapa gurunya menerima seorang murid baru secara langsung seperti ini? Akan tetapi sesudah melihat betapa pemuda remaja itu amat tampan, dengan kulit halus putih seperti kulit wanita, dengan wajah yang berseri dan ramah, mengertilah dia dan dia pun tidak mau banyak caruet lagi. Baik, suhu, dan dia pun menghampiri Tian Xin yang sudah berada di tengah ruangan itu. Orang muda, kau jagalah dirimu baik-baik dan lihat, aku sudah mulai menyerangmu berkata demikian, Lim Seng sudah melangkah maju lantas tangannya menampar dari kiri, dan tamparan ini mendatangkan angin pukulan yang cukup kuat. Maka taulah Tian Xin bahwa sekali ini dia menghadapi seorang lawan yang berisi, dan bukan pema merotot seperti lawannya yang tadi. Cepat dia pun mengelak sambil kakinya melangkah mundur dan balas memukul ke arah dada lawan agar tampak bahwa dia pun telah melawan dengan sungguh-sungguh. Padahal seperti tadi, tentu saja dia pun hanya main-main saja, mengatur agar perlawanannya terhadap murid Jeng Hwe Apang itu terlihat seimbang. Para murid Jeng Hwe Apang, sejak tingkat paling rendah, sudah mulai mempelajari racun yang merupakan keistimewaan dari perkumpulan itu, terutama racun bunga hijau. Akan tetapi, mereka itu hanya mulai mempelajari kero mempergunakan racun-racun itu, seperti dalam mencampurkannya dengan makanan, minuman, sebagai asap beracun atau bubuk beracun, atau kero merendam senjata dengan racun. Bahkan sampai murid tingkat 2 pun baru mempelajari kero penggunaan luar ini karena tingkat senkang mereka dianggap belum cukup untuk mempelajari ilmu pukulan beracun dengan jalan merendam dan melatih tangan di dalam racun sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan serangan dengan pukulan yang mengandung hawa beracun. Akan tetapi Leng Seng, sebagai murid tingkatan pertama, atau boleh dibilang murid kepala dari Jeng Hwe Apang, tentu saja dia pun telah mempelajari ilmu pukulan beracun yang oleh ketuanya dinamakan Jeng Hwe Aciang, tangan bunga hijau. Ilmu pukulan ini sangat liai, karena sepasang tangan sudah dilatih secara bertahun-tahun direndam dalam sari racun bunga hijau. Jangankan tangan itu sampai berhasil mengenai sasaran tubuh lawan, baru hawa pukulannya saja sudah mampu meracuni lawan. Dilihat dari tingkatnya ini, sesungguhnya Leng Seng sudah merupakan tokoh yang sangat liai, tetapi karena dia dipesan oleh suhunya agar merobohkan pemuda tampan ini tanpa melukainya sampai parah apalagi menewaskannya, maka dia bersilap dengan hati-hati dan tentu saja tidak mengeluarkan ilmu pukulan Jeng Hwe Aciang itu. Betapapun lihainya Leng Seng, dia bukanlah tandingan Tian Xin. Apalagi dia tidak berani mengeluarkan seluruh kepandainya. Andai kata dia mengeluarkan seluruh kelihainya sekalipun, mana mungkin dia melawan murid tersayang dari pendekar sakti Chia Xin Leong yang terkenal sebagai pendekar lembah naga. Hiyaaab, tiba-tiba Leng Seng membentak dengan nyaring, kedua tangannya sudah menyerang dengan cepat sekali, tangan kanan menyambar ke arah telinga kiri lawan, ada pun tangan kiri mencengkeram ke arah pusar. Serangan ini memang hebat dan cepat sekali, akan tetapi Tian Xin pun mengerti bahwa serangan yang nampak hebat itu hanyalah gertakan belaka dan maklum bahwa serangan susulanlah yang menjadi inti serangan lawan. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu akan hal itu. Karena itu, melihat serangan kedua tangan lawan itu, cepat dia mengelak dengan melangkah ke belakang persis seperti yang dikehendaki oleh Leng Seng. Melihat pemuda itu mengelak dengan kaget, Leng Seng tersenyum dan tiba-tiba saja kaki kanannya sudah menyambut dengan sapuan keras dan cepat. Sapuan kakinya itu tepat mengenai kedua kaki Tian Xin dan pemuda remaja ini pun terpelanting. Sebelumnya Leng Seng sudah dapat membayangkan betapa pemuda itu akan roboh terguling dan dia akan memperoleh kemenangan mudah, akan tetapi sungguh tak diduganya bahwa tubuh yang terpelanting itu dapat berjungkir balik membuat salto dua kali dan turun lagi ke atas tanah dengan ringan, bahkan lalu mengirim tendangan berantai kepadanya sehingga membuat dia terhuyung lantas berusaha menghindarkan diri dari tendangan-tendangan itu dengan mengelak dan berloncatan ke belakang. Dengan demikian, bukan Tian Xin yang roboh kalah, melainkan Leng Seng yang kena didesat. Melihat ini, Tok Chi yang sian jain gembira bukan main, dan juga kagum. Bocah yang hendak menjadi muridnya itu ternyata hebat dan lincah sekali. Maka taulah dia sekarang bahwa dia sudah mendapatkan seorang calon murid yang baik sekali, bukan hanya masih muda remaja dan amat tampan seperti wanita cantik, akan tetapi juga memiliki bakat yang amat menonjol dalam ilmu silat. Bagus dia memuji kagum ketika melihat betapa sebuah tendangan kaki kiri pemuda itu berhasil mencium pangkal paha sebelah kiri Leng Seng, membuat murid pertama dari Jeng Hwe Apang itu terhuyung. Pujian ini mengingatkan Tian Xin, sebab itu dia pun menahan diri dan membiarkan lawan mengirim serangan-serangan bertubi-tubi sehingga kini dialah yang didesat. Dia teringat bahwa dia tak boleh tergesa-gesa memenangkan pertandingan ini agar dia tidak dicurigai dan akhirnya dia pun bisa berhadapan dengan musuh-musuh besarnya itu secara leluasa melalui pertandingan. Terkena tendangan itu, walaupun tidak membuatnya menderita terlalu nyeri, akan tetapi membuat Leng Seng penasaran sekali. Belum ada sepuluh jurus namun dia sudah terkena tendangan balasan sebagai hasilnya menyapu kaki tadi. Dengan demikian, keadaan mereka berdua masih sama kuatnya, belum ada yang roboh akan tetapi juga keduanya telah berhasil mengenai lawan masing-masing satu kali. Kalau dia tidak ingat pesan gurunya, tentu sudah dikeluarkan ilmu pukulannya yang beracun. Agaknya Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Leng menjadi semakin tertarik ketika lewat 30 jurus, pemuda remaja itu ternyata masih saja mampu menandingi murid kepala itu. Saking pandainya Tian Xin membawa diri, ketua Jeng Hwe Apang ini sampai tidak sadar betapa anehnya melihat pemuda yang tadi hanya mampu mengalahkan murid keempat dengan selisih sedikit saja itu kini mampu menandingi murid utama sampai begitu lamanya. Begitu gembira dia sampai dia lalu berseru kepada Lim Seng, menganjurkan murid pertama ini untuk mempergunakan ilmu silat paling tinggi yang pernah diajarkannya kepada murid ini. Lim Seng, pergunakan jurus-jurus Hwe Lyong Sin Kun. Ilmu silat ini adalah hasil ciptaan Chiul Hek Leng sendiri dan melihat namanya saja Hwe Lyong Sin Kun, silat sakti naga terbang, dapat dibayangkan betapa hebatnya ilmu silat ini. Dan hati Lim Seng gembira sekali mendengarkan ucapan suhunya karena tadinya dia merasa ragu-ragu untuk mempergunakan ilmu simpanan itu, apalagi karena ilmu itu mengandung daya serangan yang amat dasyat, padahal dia tak berani untuk melukai murid baru yang agaknya disayang oleh gurunya itu. Akan tetapi kini gurunya sendiri yang memerintahkan. Maka, andai kata sampai bocah itu terkena pukulan dasyat dan terluka, gurunya tidak dapat menyalahkan dia. Baik, suhu jawabnya. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun lalu merubah gerakannya dan kini dia melakukan serangan yang amat keras dan dasyat sehingga tiap kali lengannya bergerak memukul, didahului oleh angin pukulan yang berdesir dasyat, sedangkan tubuhnya berloncatan ke atas seperti seekor naga yang hendak terbang ke langit. Melihat ini, Tian Xin sengaja mengeluarkan seruan-seruan kaget dan membiarkan dirinya terdesak hebat, bahkan dia membiarkan dirinya terhuyung-huyung, seakan-akan gerakan lawan amat membingungkannya. Tiu He Leng memandang dengan dua matel, terbelalak. Dia memang menyuruh muridnya memergunakan ilmu itu, bukan hendak mencelakai Tian Xin, melainkan dia sendiri juga merasa penasaran dan kagum, maka dia ingin tahu sampai di mana tingkat murid baru itu. Selain itu diam-diam dia pun merasa heran dan penasaran sekali, mengapa sampai sekarang dia belum juga mampu mengenal dasar ilmu silat yang dimainkan oleh pemuda remaja itu. Sekarang pertandingan itu menjadi semakin hebat dan seru karena makin cepat Lim Seng bergerak, makin cepat pula Tian Xin mengimbanginya, dan anehnya, hal ini hanya terasa oleh Lim Seng, betapa makin besar dia mempergunakah tenaga, ternyata semakin besar pula tenaga bocah itu ketika menangkisnya. Dan dengan ilmu yang sangat diandalkannya ini, yaitu dengan Hui Lyong Xin Kun, setelah melewatkan 20 jurus lagi, tetap saja dia belum mampu mengalahkan Tian Xin. Sementara itu, mengingat bahwa sudah cukup lama dia mempermainkan lawannya, maka Tian Xin mulai mencari kesempatan untuk keluar sebagai pemenang. Sesudah dia tadi menghadapi serangan-serangan Lim Seng, dia segera tahu bahwa bila dia menghendaki, maka dalam beberapa jurus saja dia tentu dapat merobohkan lawan. Dia lantas mempergunakan ilmu silat Tai Kek Xin Kun yang sengaja dia campur-campur dengan gerakan lain untuk menyembunyikan keaslian ilmunya, maka tidak mengherankan kalau ketua Jeng Hwe Apang itu tidak dapat mengenal ilmu silatnya. Andai kata dia terang-terangan mainkan Tai Kek Xin Kun sekalipun, belum tentu Tok Chiang mengenal ilmu itu, apalagi kalau dicampur-campur seperti itu. Plak! Pipi kanan Lim Seng ditampar oleh tangan Tian Xin, cukup keras sehingga terasa panas dan pipi itu menjadi merah kehitaman. Tentu saja Lim Seng menjadi amat marah dan malu, sedangkan Tok Chiang dan dua orang pembantunya terbelalak keheranan. Murid kepala itu kena ditampar. Dan melihat betapa yang ditampar itu tidak keroboh, dapat diketahui bahwa tenaga tamparan itu tidaklah besar, akan tetapi yang membuat mereka terheran, mengapa Lim Seng sampai kena ditampar? Padahal kalau melihat gerakan-gerakannya, jelas bahwa Lim Seng masih menang cepat dan menang kuat pula. Plak! Kembali tamparan Tian Xin mengenai pipi Lim Seng sehingga kedua pipi orang itu kini menjadi merah dan bengkak. Bukan tamparan Tian Te Xin Chiang tentu saja, karena kalau Tian Xin menggunakan ilmu pukulan itu, sekali tampar saja tentu kepala itu akan pecah. Betapapun juga, tamparan itu sudah cukup memanaskan, terutama sekali memanaskan hati dan inilah yang dikehendaki oleh Tian Xin. Lawannya menjadi marah bukan main. Dengan suara menggereng hebat, Lim Seng memandang kepada lawannya dengan meti melotot. Dia merasa malu sekali, apalagi karena secara diam-diam tempat itu sekarang ternyata telah penuh dengan murid-murid Jeng Hwe Apang yang merasa tertarik untuk turut menonton pertandingan itu. Dia dihina di hadapan gurunya, juga di hadapan banyak murid Jeng Hwe Apang. Maka dengan kemarahan meluap-luap, dia menubruk ke depan dan menyerang Tian Xin dengan pukulan Jeng Hwe Apang. Nama pukulan ini indah, yaitu Jeng Hwe Apang, tangan bunga hijau, akan tetapi sesungguhnya amat keji karena kedua tangan itu mengandung racun bunga hijau yang sangat jahat. Kedua tangannya berubah menjadi hijau warnanya dan begitu tangan menyambar, tercium bau harum bercampur amis menyambar ke arah kepala Tian Xin. Lim Seng, jangan kau bunuh dia. Tok Chiang Tian Xin berseru kaget melihat muridnya itu menggunakan pukulan beracun. Akan tetapi seruannya itu terlambat sudah, karena pukulan telah dilakukan dengan amat dasyatnya. Semua orang menyangka bahwa Tian Xin akan terkena pukulan itu, lantas akan roboh dan terluka hebat yang akan dapat disembuhkan oleh ketua Jeng Hwe Apang kalau belum mati oleh pukulan itu. Des! Pemuda remaja itu terhuyung ke belakang, akan tetapi tubuh Lim Seng sendiri terlempar ke belakang lalu terbanting keras. Dia mencoba untuk bangkit, akan tetapi roboh lagi dan hanya dapat bangkit duduk kemudian mengeluh panjang pendek dan memegangi lengan kanannya yang ternyata menjadi salah urat dan menggembung di pergelangan tangannya. Agaknya keselau. Semua orang menjadi bengong, malah Tok Chiang juga terbelalak. Mana mungkin ini? Jelas bahwa muridnya menggunakan pukulan Jeng Hwe A Chiang, akan tetapi kenapa hanya sekali tangkis saja muridnya malah terlempar dan pergelangan tangannya terkilir atau terlepas sambungan tulangnya. Ilmu apa yang digunakan oleh pemuda remaja itu dan mengapa pemuda remaja itu sama sekali tidak nampak terluka oleh hawa beracun dari Jeng Hwe A Chiang? Saat dia masih terheran-heran, lima orang pria berusia sekitar 35 tahun sudah berlengcatan ke depan dan melihat gerakan mereka yang sama dan teratur, dapat diduga bahwa mereka itu merupakan orang-orang yang berilmu tinggi. Dan mereka itu memang merupakan adik-adik seperguruan Lim Seng dan tingkat kepandayan mereka biarpun tak setinggi Lim Seng namun tidak berselisih banyak dan mereka berlima itu terkenal dengan ilmu silat bersama yang dinamakan Ingo Heng Tin, yaitu semacam ilmu silat berlima yang teratur dengan sangat baiknya. Suhu, biarkanlah Teo Chu berlima menghadapinya kata orang pertama dari mereka. Tok Chiang Sian Jin memandang kepada Tian Xin, kemudian bertanya, Tian Xin, apakah engkau tidak terluka? Tian Xin melangkah maju lantas menjura dengan hormatnya. Saudara Lim tadi memang hebat dan sungguh baik hati sekali suka mengalah. Tian Xin, engkau hebat dan aku suka menerimamu menjadi murid. Sudahlah, tak perlu diadakan percobaan lagi, kata ketua Jeng Hwe Apang itu, dan diam-diam merasa kagum sekali. Tian Xin menggelengkan kepalanya. Maaf, lociampul. Saya tak biasa menarik kembali keputusan atau janji saya. Saya tidak akan berguru kalau belum dikalahkan. Hem, jadi apabila aku ingin mengambilmu sebagai murid, aku harus mengalahkanmu lebih dulu ketua Jeng Hwe Apang itu memandang tajam dan mengerutkan alisnya. Kalau lociampul sudah mengalahkan saya, tentu dengan sepenuh hati saya akan tunduk kepada lociampul dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengangkat lociampul sebagai guru. Hem, engkau sungguh berhati baja. Bagaimana jika aku kesalahan tangan dan dalam pertandingan membunuhmu? Kalau sudah begitu, apa yang perlu disesalkan? Barangkali nasib saya saja yang buruk. Sementara itu, Lim Seng sudah mampu berdiri lagi. Dengan muka yang masih merah dan agak bengkak akibat tamparan-tamparan tadi, dan masih sambil memegangi pergelangan tangannya yang salah urat, dia lalu berkata, Suhu, dia itu mencurigakan sekali. Akan tetapi Tok Chiang Sian Jin yang sudah merasa suka kepada Tian Xin menghardiknya, masuklah dan obati tanganmu. Suhu, biarlah Teo Chu berlima mencobanya sebelum Suhu sendiri turun tangan kata pula pimpinan dari Ngo Heng Tin. Mendengar ini Tok Chiang Sian Jin tersenyum dan mendapat pikiran baik. Dia masih belum percaya benar bahwa Tian Xin mampu mengalahkan Lim Seng karena ilmunya menang tinggi. Mungkin saja hanya karena kebetulan atau karena Lim Seng keliru menggunakan tenaganya. Ngo Heng Tin adalah ilmu yang amat kuat, apalagi dimainkan oleh lima orang. Jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kepandaian Lim Seng. Sedangkan dia sendiri tidak begitu gampang untuk melumpuhkan tin atau barisan itu pada waktu melatih mereka dan harus menghadapi Ngo Heng Tin yang diciptakannya sendiri itu. Sebab itu dia yakin bahwa kalau Ngo Heng Tin maju, tentu seorang pemuda remaja seperti Tian Xin tak akan berdaya dan sekali telah terkurung, maka tidak akan mampu melepaskan diri lagi sehingga tentu dapat diringkus dan dikalahkan. Tian Xin, sebelum menghadapi aku sendiri, cobalah kau hadapi Ngo Heng Tin dari lima orang muridku ini. Beranikah engkau? Kalau lociampu menghendaki, mengapa tidak berani? Saya datang untuk mencari guru yang pandai dan meyakinkan. Tok Chiang mengangguk-angguk lalu memberi isyarat dengan gerakan kepala, menyuruh kelima orang murid itu maju menghadapi Tian Xin. Pemuda ini tahu bahwa menghadapi pengeroyokan lima orang bukan hal yang boleh dipandang ringan, maka telah mengambil keputusan untuk memperlihatkan kepandainya yang sejati. Lima orang anggota Ngo Heng Tin itu pun sudah berloncatan ke depan, kemudian dengan gerakan kaki lincah mereka segera berdiri mengurung Tian Xin dalam bentuk segi lima. Oleh karena namanya juga Ngo Heng Tin, barisan lima unsur, maka mereka berlima itu mewakili kedudukan air, api, angin, kayu dan logam. Mereka bisa bergerak serinta dan saling membantu dan melindungi dengan baik sekali. Sesuai dengan isyarat yang diberikan oleh Tok Chiang, mereka berlima tidak mengeluarkan senjata dan hanya mempergunakan tangan kosong untuk mengalahkan pemuda remaja ini. Lima orang anggota Ngo Heng Tin itu tidak membuang banyak waktu lagi. Setelah mereka mengurung, mereka langsung mulai melakukan penyerangan yang bertubi-tubi dan saling susul, saling bantu dengan kecepatan yang hebat. Tian Xin terkejut juga. Biarpun dia sudah memiliki ilmu kepandain yang tinggi, namun dia kurang pengalaman sehingga ketika mengalami pengeroyokan teratur dalam bentuk tin ini, dia menjadi kaget dan merasa kerepotan juga. Dia mengelak dan berloncatan ke sana-sini, mencoba untuk menerobos keluar, akan tetapi kemanapun dia meloncat, tetap saja lima orang itu terus-menerus membentuk segi lima yang mengurungnya dan terus menyerangnya dari segala jurusan. Selagi Tian Xin hendak mengeluarkan kepandainya untuk balas menyerang, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang. Benar dialah itu. Dia adalah seorang di antara dua pemuda dari istana lembah naga. Dialah yang membuntungi lenganku. Yang berteriak ini adalah Loa Song, anggota jeng HW Apang yang dulu pernah memimpin orang-orang untuk membuat kekacauan di dusun daerah lembah naga, ayah tiri HW Ileng yang lengan kirinya sudah buntung pada waktu melawan Tian Xin itu. Semua anak buahnya sudah turut bersama rombongan baru yang pergi menyiksa dan membunuh HW Ileng dan Loa Song ini karena buntung lengannya dan masih dalam perawatan, maka dia tidak ikut. Seperti kita ketahui, seluruh rombongan yang membunuh HW Ileng itu dapat disusul oleh Tian Xin dan semuanya dibunuh oleh pemuda ini. Karena tidak ikut di dalam rombongan itulah maka Loa Song tidak ikut terbunuh. Tadi dia masih berada dalam kamarnya karena buntungnya lengan itu tidak hanya membuatnya merasa sakit badannya, akan tetapi juga membuatnya berduka sekali. Ketika mendengar ribut-ribut bahwa ada seorang pemuda yang sedang dicoba oleh ketua jeng HW Apang dan bahwa pemuda itu Li Hei bukan main, sudah mengalahkan Lim Seng, dia merasa curiga dan tertarik, lalu sambil menahan rasa sakit, dia keluar dari kamarnya untuk ikut nonton. Dapat dibayangkan betapa terkejut dan marahnya ketika dia mengenal pemuda itu, maka dia pun lalu berteriak. Di lain pihak, ketika Tian Xin melihat siapa adanya orang yang berteriak itu, kemarahan membuat mukanya berubah menjadi merah. Inilah ayah tiri HW Ileng yang jahat itu dan orang inilah yang menjerunguskan HW Ileng sampai darah itu tewas. Hahaha, babi buntung, sekarang aku tidak dapat mengampuni mu lagi. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu dia sudah terlepas dari kurungan lima orang anggota Ngo Heng Pin yang tidak dapat berbuat apa-apa karena sekali berkelebat pemuda itu telah lenyap. Maka terdengarlah teriakan dan orang hanya melihat betapa tubuh Hoa Song telah terlempar ke atas dan kedua kakinya tahu-tahu telah dipegang oleh Tian Xin. Orang yang buntung lengan kirinya ini langsung berteriak-teriak minta tolong. Sedangkan Ngo Heng Pin cepat mencabut senjata masing-masing ketika ketua mereka sudah bangkit berdiri dan berteriak marah. Bunuh dia tolong siang marah sekali karena sama sekali dia tidak mengira bahwa pemuda remaja yang amat disuka dan dikaguminya itu ternyata adalah musuh besar, pemuda dari istana lembah naga. Dia kecewa sekali dan menjadi marah bukan main. Akan tetapi Tian Xin yang sudah marah itu kini tak mau berpura-pura lagi. Dengan tubuh Hoa Song sebagai senjata dia langsung menyerbu, memutarkan tubuh yang dia pegang kedua kakinya itu menyambut Ngo Heng Pin. Terima kasih telah menonton!